Satu juga tengah ditayangkan di layar kaca, bisa Anda jelaskan seperti apa mengenai video ini? Apakah betul perekam yang merupakan salah satu penumpang helikopter rombongan Kapolda Jambi, Kapior? Ya, untuk video tersebut kami belum bisa melihat, karena di lokasi memang agak sulit jaringan internet. Namun yang jelas kami ketahui bahwa rombongan baik dari Kepolisian, CNI, dan Basarnas ini berjalan akan berpindah lokasi, karena informasinya ada jalur yang lebih dekat untuk menuju lokasi tersebut. Jadi artinya sempat ada komunikasi ya antara petugas di Kota Jambi dengan penumpang helikopter di lokasi kejadian? Ya, betul Pak. Dari informasi yang ngeperoleh, memang penumpang ataupun yang ada di dalam helikopter tersebut sempat berkomunikasi dengan warga ataupun pihak dari rekan-rekan yang ditumpangi tersebut terkait kondisi dari lokasi sekatnya tersebut. Apa yang disampaikan penumpang dalam helikopter tersebut saat berkomunikasi dengan petugas di Jambi, seperti apa kondisinya saat itu? Ya, untuk kondisi BID tersebut dari komunikasi dari warga tersebut, bahwa video, berdasarkan video yang dikirim, itu terdapat adanya luka-luka dari penumpang tersebut. Seperti nampak di video bahwa Kapolda itu mengalami luka-luka, baik dir, penumpang lain-lain itu mengalami luka-luka sedang ke Kapolda sendiri, itu mengalami luka di bagian tangan, bahkan patah informasinya. Jadi para penumpang dalam helikopter ini dalam kondisi selamat, namun mereka mengalami luka-luka begitu ya akibat mendaratan darurat di Kabupaten Kerinci ini, Kapior. Baik, saat ini apakah para petugasar yang sebelumnya Anda sebutkan sedangkan perjalanan menuju ke lokasi kejadian, apakah sudah tiba di sana, Kapior? Ya, saya menginformasikan bahwa kita baru, baik petugasar yang menuju ke lokasi itu ditari kembali, karena ada jalur yang lebih dekat, jadi para petugas secara hubungan, ataupun petugasar ini berpindah lokasi, Pak. Jadi sudah ada sebagian yang tiba di sana, Kapior? Untuk start belum ada yang tiba di lokasi, karena menjalan di lokasi tersebut sangat jauh, Pak. Dari informasi warga yang kami peroleh, bahwa dari titik kami saat ini, itu menuju lokasi itu 2 jam perjalanan menggunakan motor, motor khusus. Nah, dari 2 jam tersebut itu menuju ke TKP, di duka TKP tersebut itu sekitar 12 jam perjalanan. Itu, Pak. Itu harus berjalan kaki, Pak. Baik, artinya proses evakuasi terkendala oleh medan yang cukup terjal, ya, Kapior. Lalu bagaimana dengan kondisi cuaca di lokasi kejadian? Apakah cukup mendukung untuk melakukan proses evakuasi? Kalau untuk kondisi cuaca saat ini, itu kalau di lokasi kami melaporkan saat ini, itu sudah seduh sempat tadi digoyur hujan. Tapi berdasarkan informasi warga bahwa di duka lokasi tersebut, itu sempat digoyur hujan lebat di rumah. Baik, bisa Anda gambarkan seperti apa situasi di lokasi kejadian? Apakah lokasi kejadian ini merupakan sebuah hutan yang ada di perbukitan atau bisa dikatakan cukup dekat dengan permukiman penduduk atau seperti apa, Kapior? Ya, berdasarkan informasi dari warga bahwa dari lokasi kejadian tersebut, itu sangat jauh dari pemukiman warga. Itu kalau seperti yang kami informasikan bahwa dari titik terakhir ini harus menggunakan motor sekitar 2 jam. Nah, terus dari jam tersebut, kita harus berjalan kaki lagi. Itu menuju lokasi sekitar 12 jam perjalanan. Apakah sudah ada keterangan dari pihak Polda Jambi mengenai dugaan sementara penyebab helikopter rombongan Kapolda Jambi ini akhirnya mendarat darurat di atas bukit? Hingga saat ini kami belum memperoleh keterangan resmi baik dari Kepernas ataupun dari pihak Polreskensi ataupun Polda Jambi, Pak. Baik, Kapior, lalu bagaimana persiapan dari tim medis di lokasi kejadian? Kalau untuk di titik kami melaporkan tadi, itu tim medis sudah nampaknya sudah standby, yaitu dari ambulan PT KMH, yaitu Kerimreng Hidro, PT LTA Kerinci, terus dari Purdokkes, Polreskensi, terus ambulan dari Puskesmas, Sarawatinak, Temiyai, terus dari ambulan data sekitar. Ya, Kapior, seperti apa profil dari helikopter yang ditumpangi oleh rombongan Kapolda Jambi ini? Apakah sebelumnya memang sering digunakan untuk acara-acara yang dihadiri oleh Kapolda Jambi di sana, Kapior? Sepengetahuan kami, kalau untuk helikopter yang digunakan itu helikopter milik Polri, Super Bell 3001. Kalau sebelum-sebelumnya dari sepengetahuan kami, kalau Kapolda melakukan kunjungan ke Kerinci, itu lebih sering juga menggunakan jalur darat. Dan sebelum-sebelumnya ada menggunakan helikopter yang dimiliki oleh BPPD. Baik, sudah adakah anggota keluarga dari Kapolda Jambi dan beberapa anggota yang ada di dalam helikopter yang saat ini mendatangi posko untuk menantikan dan mengawal jalannya proses evakuasi, Kapior? Hingga sejauh ini belum ada dari pihak keluarga yang mendatangi lokasi, tapi dari pihak Polri Jajaran itu sudah merapat ke sekitar lokasi kejadian, Pak. Baik, jadi artinya saat ini para petugas SAR masih dalam perjalanan menuju ke lokasi kejadian. Ini mengingat juga situasi medan yang cukup terjal dan juga kondisi cuaca yang mendung ya, Kapior, di sana saat ini? Ya, betul, Pak. Masih gerimis-gerimis gitu, Pak. Lalu bagaimana dengan sambungan telekomunikasi di lokasi kejadian? Apakah bisa terjangkau? Kalau di sekitar kami melaporkan ini, kalau untuk jaringan telekomunikasi, alhamdulillah aman. Cuma kalau untuk jaringan internet memang agak mengalami kendala, Pak. Baik. Baik. Terakhir, Kapior, informasi resmi dari pihak kepolisian daerah Jambi mengenai kronologi pendaraan darurat helikopter rombongan Kapolda Jambi ini seperti apa, Kapior? Ya, terkait kronologinya kami belum berhasil mengkompirmasi terkait informasi resmi. Karena pihak kepolisian daerah Jambi ataupun dari pihak pasar mas dan belum bisa memberikan keterangan terkait hal ini, Pak. Baik. Baik, terima kasih, Kapior Gandhi, kontributor INews di Jambi atas laporannya. Nanti kami akan kembali kepada Anda jika ada perkembangan informasi terkait evakuasi terhadap rombongan Kapolda Jambi di sana. Terima kasih, Kapior. Sama-sama. Ya, Pemirsa, sebelumnya helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi mendarat darurat di kawasan Kerinci. Helikopter mendarat darurat saat dalam perjalanan dari Polda Jambi menuju ke Polres Kerinci. Rencananya, rombongan Kapolda Jambi, Irgendus di Hartono ini akan menghadiri acara peresmian gedung SPKT yang baru di Polres Kerinci. Namun, naas dalam perjalanan helikopter Kapolda Jambi mengalami gangguan teknis sehingga terpaksa mendarat darurat di atas sebuah bukit di kawasan Kerinci, Jambi. Sempat ada komunikasi antara salah satu penumpang helikopter dengan petugas di Polres Kerinci, Jambi yang bahkan mengirimkan foto dan juga video singkat pasca pendaratan darurat. Di mana berdasarkan komunikasi tersebut, seluruh penumpang dalam helikopter termasuk Kapolda Jambi Irgendus di Hartono dalam kondisi selamat. Meskipun, para penumpang dikabarkan mengalami luka-luka yang cukup serius. Saat ini, Kapolda Jambi Irgendus di Hartono bersama beberapa orang yang ada di dalam helikopter, yaitu di Reskrimum, Polda Jambi, Kombes Andri Ananta Yudistira, Dir Pol Ayrut, Polda Jambi, Kombes Michael Mumpunan, Korspri, Kompol Ayani, dan ADC masih menantikan kedatangan petugas evakuasi untuk segera menolong mereka. Ada pun cuaca saat proses pendaratan darurat terjadi, dikabarkan dalam kondisi mendung, sehabis turun hujan, kemudian lokasi kejadian juga disebutkan cukup jauh dari permukiman penduduk. Sementara itu, jenis helikopter Polri yang mendarat darurat ini berjenis Superbel 3001, yang sebelumnya memang kerap digunakan oleh pejabat Polda Jambi untuk berpergian. Sementara itu, Pemirsa, saat ini petugasar masih dalam perjalanan menuju ke lokasi kejadian. Ini rupanya dipersulit dengan kondisi medan yang terjal dan juga cuaca yang mendung. Sehingga, hingga kini, para petugas belum tiba di lokasi kejadian dan masih dalam perjalanan. Untuk mengevakuasi rombongan Kapolda Jambi. Terima kasih. Di rumah sakit Bayangkara Jambi, tim medis juga sudah disiagakan untuk segera melakukan penanganan dan pengobatan terhadap seluruh penumpang yang ada di dalam helikopter setibanya di kota Jambi nanti usai dievakuasi. Terima kasih.